Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Shin Taeyong dituduh Skandal Bung Toewel Guncang Dunia Sepak Bola Indonesia Genesis G80 Letriviad, misteri dibalik mobil mewah hadiah Shin Taeyong dari Hyundai Motors Indonesia Garuda siap terbang tinggi target ambisius Shin Taeyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 Kedatangan Gladiator, Timnas Indonesia siapkan pertempuran sengit di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Skandal dan sorotan Vietnam dan Malaysia terperangkap dalam badai, Indonesia bersinar di tengah gemerlap Tren baru Rafael Struic, sang pemusnah pertahanan yang dikagumi legenda Timnas Indonesia Dua pemain andalan Timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan, Chu Aon resmi tinggalkan SC Herneverne, pindah ke klub mana? Shin Taeyong dituduh Skandal Bung Toewel Guncang Dunia Sepak Bola Indonesia Dalam dunia sepak bola Indonesia, sorotan tak pernah lepas dari kontroversi dan persaingan sengit Kali ini sebuah berita menarik mengemuka yang mengguncang panggung sepak bola tanah air Terkuaklah sebuah skandal besar yang melibatkan Bung Toewel Sebuah investigasi mendalam mengungkap bahwa Bung Toewel telah digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi performa Timnas Indonesia di lapangan Ternyata ada keterlibatan mencurigakan yang melibatkan Bung Toewel dalam strategi rahasia Timnas Indonesia Dan Shin Taeyong, sang pelatih menjadi sasaran utama dari skandal ini Dalam menghadapi ancaman tersembunyi ini, para pemain dan staff Timnas Indonesia telah merancang strategi rahasia untuk menghancurkan Bung Toewel Dan mengembalikan kejayaan Timnas Indonesia ke jalur yang benar Dengan kecerdasan taktis dan semangat juang yang tak tergoyahkan, mereka bersiap untuk melawan segala bentuk tipu daya GENESIS G80 Misteri di balik mobil mewah hadiah Shin Taeyong dari Hyundai Motors Indonesia Pelatih unggulan dari Timnas U23 Indonesia Shin Taeyong baru saja memenangkan jackpot besar dalam bentuk sebuah mobil mewah yang menggoda Hyundai Motors Indonesia Produsen mobil yang sudah tak asing lagi di Indonesia Memberikan hadiah istimewa berupa sedan mewah bertajuk GENESIS G80 ELECTRIFIED kepada pelatih pemenang ini pada hari Kamis yang cerah Nilai mobil ini tak main-main dengan harga yang mengejutkan para pecinta mobil Bahkan yang sudah terbiasa dengan harga-harga fantastis Satu unit Genesis G80 ELECTRIK bekas G20 versi standar dihargai sekitar 2,99 miliar rupiah Sementara versi yang lebih besar dalam kurung LWB ditegaskan dengan harga fantastis mencapai 4,99 miliar rupiah Sementara itu di ranah pertandingan prestasi gembilang Timnas U23 Indonesia menjadi bahan obrolan hangat di setiap meja kopi Tim Garuda Muda dengan segala semangat juangnya berhasil menorehkan catatan baru dalam sejarah mereka Meskipun masuk sebagai debutan, kehadiran mereka di turnamen itu begitu mencengangkan Mampu menembus hingga babak semifinal sebelum harus menyerah di hadapan Uzbekistan dengan skor yang kurang menguntungkan 0-2 Namun kemenangan dalam pertandingan tak hanya membawa kebanggaan bagi tim Tetapi juga berkah bagi pelatih terkemuka Sintai Yong Dia menerima hadiah mobil mewah ini dengan penuh syukur dan penghargaan Baginya mobil Genesis ini bukan sekadar kendaraan biasa Melainkan simbol dari keunggulan dan prestise Sungguh kata-kata tak lagi mampu mengungkapkan rasa syukur saya Genesis ini sudah menjadi standar keunggulan dalam dunia otomotif Saya juga sudah terbiasa dengan kualitas Hyundai Terutama di masa lalu ketika saya masih berada di Korea Selatan Mengendarai mobil Hyundai telah menjadi bagian hidup saya Jadi bisa mendapatkan Genesis ini kembali adalah suatu kehormatan yang luar biasa Ujarnya dengan senyum cerah menghiasi wajahnya Terima kasih telah menonton! Garuda siap terbang tinggi target ambisius Sintai Yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 Sintai Yong sosok yang membawa semangat baru bagi timnas Indonesia Telah menetapkan target ambisius untuk menghadapi dua pertarungan krusial di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Garuda Begitu mereka disebut dengan bangga Bersiap untuk kembali ke panggung kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni mendatang Dengan dua pertandingan penting yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno GBK Pertarungan pertama melawan Irak pada tanggal 6 Juni diikuti oleh duel melawan Filipina pada 11 Juni 2024 Dalam persiapannya pelatih berpengalaman ini tidak tinggal diam Dengan tekad bulatnya ia menyatakan dengan tegas kepada para pemainnya bahwa kemenangan adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki Saya akan menegaskan kepada para pemain kita tidak bisa mengambil ringan dua pertandingan ini Satu-satunya tujuan yang kita miliki adalah meraih kemenangan Ujarnya penuh keyakinan Dengan motivasi dan arahan dari pelatih yang penuh semangat Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi tantangan besar demi mengukir sejarah baru dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 Kedatangan gladiator timnas Indonesia siapkan pertempuran sengit di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Panggung internasional menyambut kedatangan Garuda Sebagaimana timnas Indonesia bersiap untuk menapaki babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dalam pertempuran yang akan datang mereka akan berhadapan dengan lawan tangguh, Irak dan Filipina Tepat di bumi sendiri Di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat Para pahlawan Garuda akan mengawali misi mereka pada Kamis 66-2024 Menyambut Irak dalam pertandingan kelima grup F Namun tantangan mereka tidak berhenti di sana Dalam laga penutup grup mereka akan berhadapan dengan Filipina pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 Kembali di arena yang sama SUGBK Momen-momen ini bukan hanya tentang sepak bola ini Tentang semangat bangsa Tentang kebanggaan bersama Antusiasme masyarakat meledak dengan harapan yang membara Untuk menyaksikan performa gemilang timnas mereka Kabar gembira pun datang Dimana kedua pertarungan epik ini akan disiarkan langsung di layar kaca nasional Namun seperti kehidupan ada cerita lain di balik layar Dua saluran televisi nasional bersaing untuk memenangkan hati penonton Untuk duel seru timnas Indonesia versus Irak Jadwal yang sudah ditetapkan pukul 19 0-0 waktu Indonesia Barat akan disiarkan langsung oleh RCTI Sementara itu untuk pertarungan sengit melawan Filipina Pukulan malam yang sama akan diabadikan dalam tayangan langsung oleh Indosiar Pengganti setia yang akan membawa semangat supporter ke seluruh penjuru tanah air Inilah bukan hanya pertandingan ini adalah ritual persatuan Dimana satu bangsa bersatu dalam satu semangat Mendukung Garuda terbang ke puncak kemenangan Terima kasih telah menonton! Skandal dan sorotan Vietnam dan Malaysia terperangkap dalam badai Indonesia bersinar di tengah gemerlap Sorotan tak terbendung mengarah pada gemerlapnya performa timnas Indonesia Di bawah asuhan sang maestro Shin Taeyong Semakin memanas menjelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zone Asia Dengan tangan dinginnya Shin Taeyong telah memimpin Garuda Menuju lautan prestasi sejak menggenggam kemudi kepelatihan pada tahun 2019 Transformasi yang diusungnya membawa perubahan drastis dalam segala aspek Dari prestasi, taktik hingga fisik para pemain Prestasi yang gemilang tidak hanya dirasakan di lapangan hijau Namun juga tercermin dalam peringkat FIFA yang menanjak pesat Menempatkan Indonesia pada peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1 102,70 poin meningkat dari peringkat 142 sebelumnya Sementara itu di kubu tetangga Malaysia angin kecemburuan berhembus kencang Ong Kim Suwe, mantan pelatih timnas Malaysia Dengan pahit mengakui bahwa perjalanan harimau Malaya terasa menurun Ironisnya Malaysia sendiri lebih banyak mengandalkan pemain naturalisasi Yang hanya bermain di liga lokal Sementara diaspora yang direkrut oleh Indonesia terbukti memiliki kualitas yang luar biasa Namun, Malaysia bukan satu-satunya yang terguncang Vietnam yang sebelumnya bersinar di bawah bimbingan Park Hang Seo Kini terjebak dalam badai masalah internal Skandal baru-baru ini mengguncang fondasi tim Mengaitkan nama-nama besar dalam liga domestik mereka, V League Dalam sorotan sinis, masalah ini menjadi catatan pahit Dalam perjalanan timnas Vietnam yang sebelumnya begitu bersinar Terima kasih telah menonton! Tren baru Rafael Struich, sang pemusnah pertahanan yang dikagumi legenda timnas Indonesia Dalam arena sepak bola tanah air, sorotan tak pernah lepas dari talenta-talenta muda yang bersinar di panggung nasional Salah satu yang tengah menjadi bualan adalah Rafael Struich, penyerang tajam yang menorehkan jejak gemilang di skuad Garuda Bukan sembarang nama, Struich telah meraih kepercayaan tak hanya dari pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong Tapi juga dari legenda sepak bola Indonesia, Budi Sudarsono Struich bukanlah sekadar bintang di timnas senior, namun juga menjadi andalan di kelompok usia Bersama timnas U23 Indonesia, pemain berdarah Belanda ini tak pernah absen dari starting lineup, kecuali karena hukuman kartu kuning Dalam perjalanan panjang timnas U23 di piala Asia U23 2024 Struich selalu menjadi bagian utama, hanya sekali absen saat laga semifinal melawan Korea Selatan Setelah membawa tim merah putih meraih kemenangan Menilik pencapaiannya, tak heran jika legenda timnas Indonesia pun turut memberikan pandangan tentang performa Struich Budi Sudarsono dengan tegas mengakui bahwa Struich adalah pemain yang luar biasa Menebarkan ancaman di lapangan dan menjadi aset berharga bagi Garuda di kancah internasional Dua pemain andalan timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan, Chu Aon resmi tinggalkan SC Heuven, pindah ke klub mana? Dua pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan, Chu Aon resmi meninggalkan SC Heuven akhir musim ini Semalam, baik Tom Haye dan Nathan, Chu Aon disambut petinggi SC Heuven di tengah lapangan sambil diberikan bunga dan pelakat Benar akhir pekan ini SC Heuven masih akan bertandang ke markas Sparta Rotterdam di Laga Pamungkas Liga 1 Belanda 2023-2024 Namun laga semalam merupakan kesempatan terakhir keduanya bermain di hadapan supporter sendiri Sekarang yang jadi pertanyaan, kemana Nathan, Chu Aon dan Tom Haye akan berlabuh? Nathan, Chu Aon dipastikan balik ke klub lamanya Swansea City mengingat masih terikat kontrak di sana Tom Haye lah yang menjadi pertanyaan Sempat beredar kabar Tom Haye masuk radar klub yang baru promosi ke seri A, Como 1907 Jika hengkang kecomo 1907 tentu kabar yang membahagiakan bagi Tom Haye dan pencinta sepak bola tanah air Sebab akhirnya ada pesepak bola asal Indonesia yang merasakan atmosfer persaingan di kompetisi yang masuk 3 top Eropa